Belasan remaja kedapatan mengkonsumsi minuman beralkohol dan menghisap lemfoks oleh Satpol PP Banjar di Jalan Sultan Adam Martakura, Kabupaten Banjar, Selasa Malam. Selain mengamankan para remaja, puluhan kaleng lemfoks dan alkohol turut disita oleh Satpol PP Banjar. Belasan remaja diamankan Satuan Polisi Pemengperaja, Kabupaten Banjar setelah kedapatan mengkonsumsi minuman beralkohol dan menghisap lemfoks di sebuah rumah di Jalan Sultan Adam Martakura, Kabupaten Banjar, Selasa Malam. Belasan remaja yang rata-rata masih di bawah umur ini diamankan ke kantor Satpol Banjar untuk dilakukan pembinaan. Selain mengamankan belasan remaja, puluhan kaleng lemfoks dan botol alkohol turut disita oleh Satpol PP Banjar. Seperti biasa, kami menerima laporan dari warga Mereki A.W.A. Yang dimana di Satpol PP Kabupaten Banjar ada tim URSI itu menitensi tepat menanggapi setiap laporan warga. Kejadiannya di Jalan Sultan Adam Gang dan Tuna ini berjumlah 13 orang yang mereka menikmati alkohol 7% dan lemfok. Untuk penanganan, kita setelah pendataan pembinaan, kita panggil orang tuanya. Ironis, fenomena anak di bawah umur mengkonsumsi minuman beralkohol dan lemfoks ini sudah sering terjadi di kota Serambi Makkah. Guna berikan efek jera belasan remaja ini dipotong rambutnya oleh Satpol PP Banjar. Dari Kabupaten Banjar, Sayri Ainews melaporkan. Dari Kabupaten Banjar, Sayri Ainews melaporkan. Dari Kabupaten Banjar, Sayri Ainews melaporkan.